Jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, para calon gubernur sibuk saling mengadukan pelanggaran kampanye terselubung seperti kasus iklan Jokowi di televisi dan pemasangan sebanduk vokai di beberapa tempat sebelum masa kampanye dimulai. Perang iklan dan materi kampanye antara kedua kubu cakup DKI Jakarta terus terjadi. Kasus penayangan iklan Prabowo dan APPSI, asosiasi pedagang pasal seluruh Indonesia yang ikut menampilkan sosok Jokowi dan Ahok masih terus berlanjut. Aduan yang diajukan kubu vokenara menyatakan penayangan iklan itu merupakan bentuk kampanye dini pasangan Jokowi-Ahok. Tak mau berdiam diri, tim advokasi Jakarta baru pasangan Jokowi-Ahok juga balik melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye vokenara sebelum waktunya. Di antaranya adalah pemasangan sebanduk bermateri kampanye serta menyematkan logo DKI Jakarta di dalamnya. Faktanya, Panwaslu telah berhasil mengumpulkan 294 sebanduk dan alat peragak kampanye yang dipasang sebelum waktunya. Langkah yang pertama kami lakukan adalah, pertama berserat ke Pak KPU terkait dengan dugaan alat peragak tertentu. Kami harus pilih nantinya, kalau memang harus pelanggaran administrasi itu kita minta turunkan segera. Kini masyarakat tinggal menunggu tindak lanjut yang jelas dan adil atas berbagai pelanggaran kampanye ini agar Pilkada DKI bisa berlangsung sehat, jujur dan bersih. Edo Ekariski, Edwin Arman, Jakarta